Ada yang melakukan dosa, tapi faktanya kecenderungan kalian justru dosa, apa buktinya? Aturan-aturan Tuhan sudah dibatalkan, maka kalian bebas, mau makan apapun boleh, kan gitu? Tapi faktanya, ada yang membunuh, ada yang memperkosa, ada yang cabul, ada yang... pokoknya ada. Dan pelakunya-pelakunya juga orang Kristen tidak suci dari situ. Harusnya kalau Yesus itu betul sebagai pendamai, ya bukan berarti memberikan legalisas kepada orang Kristen untuk melakukan kemaksiatan. Supaya didamaikan, bukan begitu harusnya. Karena kalau demikian adanya itu penghinaan, itu menistakan kalian. Kalian bebas melakukan dosa, karena ada Yesus sebagai pendamai. Tapi maksudnya adalah, harusnya ketika Yesus itu dipersembahkan kepada Theos, Yesus ini membuat orang yang percaya kepada dirinya tidak lagi bermaksiat dengan sendirinya. Karena mereka sudah percaya, dia sudah ditebus. Jiwa-jiwa mereka sudah tergadai untuk diselamatkan. Mereka menjadi malaikat. Tapi yang kita lihat, tengok ke kiri mereka juga bermaksiat, ke kanan mereka juga bermaksiat, ke belakang mereka juga bermaksiat. Jadi apa tujuannya meninggal, mati, kalau ternyata seperti itu? Ujung-ujungnya apa? Bertaubat. Kecuali, begitu kalian melakukan dosa, Yesus datang lagi, mati lagi, disalib lagi, terhapus lagi dosa kalian. Iya, Pak Suma. Iya, silahkan. Itu sudah baik sekali tadi pengertian Pak Suma, cuma ada tambahan sedikit. Jadi memang betul kita di dalam Kristen juga diajarkan, ada dua jenis tobat. Pertama, pertobatan pura-pura dan pertobatan sejati. Kalau yang pura-pura ya tadi, di dalam mulut mengaku Yesus, menerima Yesus, tetapi dalam perbuatannya berbeda. Nah, pertobatan sejati itu menuntut perubahan secara utuh. Kalau saya ambil pengajaran Paulus ya, istilahnya meninggalkan manusia laman. Atau pecenderungan berbuat dosa, itu harus kita tanggalkan, atau kita tinggalkan. Atau kalau kata Yesus, umikul salib. Tapi kalau saya pakai ayat lain, misalnya di dalam 1 Yohanes 3, ayat 6. Setiap orang yang tinggal di dalam dia, atau tinggal di dalam Kristus, tidak berbuat dosa. Setiap orang yang berbuat dosa, tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Jadi memang kita ada konsep pertobatan yang pura-pura. Bukan begitu maksudnya. Kan gini, kan Yesus ini sudah disalib, menembus dosa. Kan tutupinya disini, apakah kalau ada Kristen sekarang ini berbuat dosa, ada lagi pendamai dosa. Berbuat dosa lagi, Yesus pendamai dosa lagi. Berarti Yesus ini, ya, sekali dia pendamai menebus dosa disalib, dia masih mendamai dosa anda lagi. Kalau berbuat dosa lagi, begitu. Kembali ulang-ulang loh ini. Bagaimana itu? Loh, tidak. Justru konsep di dalam Yahudi, ketika orang berbuat dosa. Jangan ke Yahudi, 1 Yohanes. 1 Yohanes 2 tadi. Iya, saya menghubungkan. Karena ini memang datangnya dari Yahudi dulu. Kalau di ajaran Yahudi, orang berbuat dosa. Iya, kalau tidak begitu nanti tidak nyambung, Bang Andi. Kalau dulu, sebelum ada Yesus, orang berbuat dosa harus mempersembahkan binatang supaya dosanya terhapus. Dan itu berulang. Sampai akhirnya hanya sifatnya seremonial saja. Tidak benar-benar bertobat. Tetapi melalui Kristus, itu sudah tidak berlaku. Yang dituntut adalah pertobatan sejati. Iya, kita sudah paham. Yesus mati di yang salib. Iya, maka dari itu, Bang. Begarnya, Yesus mati di yang salib menebus dosa. Selesai tugasnya, mati sudah. Oke, sekarang ini, Kristen ini kan sudah tidak ada Yesus, tidak mungkin disalib lagi. Assalamualaikum. Jadi, sebagaimana satu Yohanes 2, satu yang dibelikan oleh Bang Jumat. Kalau ada Kristen berbuat dosa lagi, seperti Sambon membunuh, yang lain-lain. Ada lagi, Yesus datang untuk pendamai dosa. Jadi, Yesus ini tidak pernah berhenti bekerja. Satu kali dia mati, sekarang setiap orang Kristen yang berbuat dosa, Yesus pendamai dosa dia. Jadi, bebas Anda berbuat dosa. Karena tertulis di satu Yohanes 2, satu sampai dua. Itu loh, Bahasa Indonesia, ya. Itu loh, Bahasa Sunya. Oke. Betul ya, Bang Jumat, ya. Ya, tetapi begini, Pak. Peristiwa yang dialami Yesus itu hanya satu kali. Tetapi itu berlaku sampai selama-lamanya dan kepada semua orang. Dan Yesus juga kan berkata, Aku datang untuk memanggil orang berdosa. Supaya mereka bertobat di dalam lokas lima. Kalau sekarang Kristen ada nggak ya? Nah. Sekarang Kristen ada nggak yang berbuat dosa lagi? Banyak. Nah, kalau masalah... Gini, sebentar-sebentar. Jadi, kita harus bedakan antara tindakan dengan misi Yesus. Misi Yesus merubah orang yang tadinya cenderung berdosa menjadi tidak. Atau kita sebut pertobatan sejati. Ini Kristen sekarang ini percaya Yesus itu Tuhan mati di tiang salib menembus dosa. Saya percaya. Tapi, masih ada Kristen Buhlerni. Tadi ngomong, ya. Bapak, yaudah. Biar Bapak itu dulu yang selesai. Udah, nggak dijawab. Saya sehat, Bapak. Nggak dijawab. Oke, Bapak. Permasalahannya, solusi bagi Kristen yang masih melakukan dosa itu, kaya mana cara menghapus dosanya. Itu yang kita minta. Bapak dengan penjelasan? Nggak usah dikaburkan. Nggak butuh penjelasan. Butuh jawaban. Bapak ngomong, baru... Buang-buang waktu aja kalau cuma mau menarasi bebas. Pertanyaannya kan jelas. Ketika kemudian Kristen kembali melakukan dosa, apakah Yesus harus disalibkan lagi? Atau kemudian, ataukah kemudian Kristen itu bertaubat? Kalau bertaubat, berarti sia-sia dong Yesus mati. Ternyata bertaubat juganya solusinya. Tapi kalau dikatakan Kristen itu suci, bagaimana selangkah Anda keluar dari rumah, Anda sudah dapat melakukan dosa itu? Melihat orang yang lagi berseks seria, dosa. Bagaimana solusinya menghapus dosa itu? Kalau di Islam kan jelas. Istiqbar, puasa, zakat. Itu solusi. Sholat, itu solusi menghapus dosa. Nah, tuh, tuh, coba. Masuk lagi Kristen mengatakan minta ampun. Terus apa gunanya anak orang? Kalian bunuh. Ternyata solusinya minta ampun juga. Lalu, lalu, lalu. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sekali untuk selamanya. Nah, jadi kalau dosa perbuatan, dosa perbuatan itu tiap hari orang bisa salah, bisa berbuat dosa. Nah, solusinya? Minta ampun. Minta ampun. Nah, minta ampun. Apa beda? Apa bedanya dengan dosa yang ditembus Yesus di atas tiang salib kepada di Allah? Sorry, teos. Apa? Itu jalan masuk untuk bisa selamat. Itu jalan masuk untuk selamat. Itu dimana kuncinya? Solusinya mau selamat itu kan jelas. Tuhan minta persembahan darah hewan. Sekarang saya tanya. Untuk apa Tuhan minta persembahan darah hewan? Untuk apa? Gantian. Gantian. Itu darah hewan. Untuk apa? Padahal lah hewan itu itu apa? Dengar dulu. Di perjanjian lama, tipologi. Artinya simbolnya. Simbol lagi. Tipu lagi gitu. Tipu lagi. Ibu. Satu-satu. Tipologi-tipologi. Tipologi atau tipu lagi? Simbol. Siapa yang mengatakan bahwa itu simbol? Siapa yang mengatakan itu simbol? Jelas ketetapan Tuhan yang diatur oleh Tuhan kepada Bani Israel. Enak kali kalian mengatakan itu simbol. Ibadah orang kalian katakan simbol. Yang mengajarin anda bahwa itu simbol siapa? Yang mengatakan itu simbol siapa? Ya memang. Memang ajarannya begitu simbolistik dan... Saya tanya yang mengatakan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan yang membuat Bani Israel itu tidak dihukum dengan tunduk kepada aturan itu bahwa itu adalah simbol siapa yang mengajarin? Semua di bangsa Yahudi, di Bani Israel di zaman perjanjian lama itu diatur oleh hukum Tuhan. Simbol. Dan hukum Tuhan itu tegas. Langgar mati. Karena di zaman itu adalah zaman... Terus kenapa? Kenapa anda mengatakan itu simbol? Ya simbol karena perjanjian lama itu, itu adalah temanya dia di perjanjian lama itu untuk nubuatan itu untuk perjanjian baru. Makanya disebut perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian lama? Kenapa ada perjanjian baru? Perjanjian baru itu justru adalah hukum Taurat. Bung, perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Baca imamat 31 nomor 33. Perjanjian barunya Tuhan adalah hukum Taurat. Sementara perjanjian baru kalian itu adalah hukum Paulus. Kita tidak dikenal oleh Bani Israel itu. Hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Siapa yang membatalkan? Parah ini, parah. Siapa yang membatalkan? Hukum Taurat tidak dibatalkan. Saling gigitlah kalian, saling gigitlah kalian. Bentar dulu ya. Saling gigitlah kalian. Inilah, warna Dewa Molok. Beginilah jadinya. Satu episode 2.15. Sama-sama. Bagaimana kalau kita tidak begini? Bentar dulu ya, saya ngomong dulu bisa. Saya ngomong dulu bisa. Saya ngomong dulu bisa. Biar selesai dulu, Ibu. Biar selesai. Biar tidak dapat maknanya. Kalau tadi potong juga. Tapi melalui Tuhan Yesus. Hukum Taurat itu tidak dibatalkan. Tetapi karena ada datangnya Tuhan Yesus. Melalui orang yang percaya. Pak Kristian ngomong batal. Pak Kristian ngomong batal. Makanya nggak selesai. Dibatalkan. Jadi kayak gitu. Jadi ngaco. Eh, Pesus 5 nomor 2. Ibu Dame. Ibu Dame. Tolong pegang data. Tolong pegang data. Kalau bicara. 2.15. Ya, tuh. Nah, yang tidak. Yang diteguhkan adalah hukum moral. Apa itu hukum moral? 10 perintah Allah. Itu nggak bisa. Itu hukum Taurat itu, Pak. Hukum Taurat itu. Hah, gimana? Hukum Taurat itu. 10 perintah Allah. Hukum Taurat itu, Pak. Hukum Taurat itu ada 3, Pak. Ya, dibagi-bagi. Hukum Taurat itu ada 3, Pak. Hukum Taurat itu ada 3, Pak. Dan hukum-hukum yang diatur oleh syariah, Pak. 10 perintah Taurat itu, Pak. Pak Kristian. Pak Kristian. 10 perintah Taurat itu hukum Taurat ya, Pak? 10 perintah Taurat itu hukum Taurat atau bukan? Masuk di 10 hukum Taurat. Tetapi itu 10 hukum Taurat yang didefinisikan oleh alih Taurat atau rabi-rabi. Hukum Taurat masih berlaku atau batal, Pak? Pak Kristian, hukum Taurat masih berlaku atau tidak? Hukum Taurat adalah itu yang hukum ritualistik dan simbolistik itu sudah berlaku. Hukum Taurat. Eh, Pak Kristian, hukum Taurat. Hukum Taurat. Eh, dengerin. Hukum Taurat masih berlaku atau tidak, Pak? Hukum Taurat digunakan oleh alih Taurat yang mana? Kamu mengerti hukum Taurat yang mana? Saya tanya sama hukum Taurat yang mana, coba. Segala perintah ketentuan hukum Taurat, Pak? Nah, ya. Yang mana? Yang mana? Segala itu tanpa kecuali, Pak? Nah, yang mana? Segala perintah dan ketentuan termasuk 10 perintah Taurat itu. Nah, hukum Taurat itu adanya hukum Taurat dan ketufin. Semua. Pak, baca coba. Pak Kristian, coba baca Ephesus 2, 15, Pak. Iya, saya tahu. Saya tahu. Saya lagi menjelaskan. Apa arti kata-kata Taurat atau Taurat? Pak Kristian. Pak Kristian, dengerin. Apa arti kata segala di situ, Pak? Ya, ritual-ritual. Simbolistik itu. Apa arti kata segala? Apa arti kata segala? Nah, makanya Tuhan yang seberkata begini. Eh, nggak dijawab. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, di dalam 10 perintah Allah. Pak, jangan membunuh, kata Tuhan Yesus. Apa arti kata segala, Pak? Saya nggak tanya itu. Apa arti kata segala? Kamu memandang saja wanita. Eh, diterangin di situ. Kamu sudah berjinah. Apa arti kata segala, Pak Kristian? Apa arti kata segala? Segala di dalam hukum Taurat. Dan ketentuan itu syariah dan segala macam itu yang ritual-ritualistik itu. Berarti tanpa kecuali ya, Pak, ya? Berarti tanpa kecuali ya? Kecuali deh kalau 10 perintah Allah itu nggak bisa itu. Berarti Anda melawan kata segala? Gimana sih, Pak Kristian Indonesia? Yang namanya segala, Pak, tanpa kecuali, Pak. Segala aturan. Aturan itu ritual-ritual, Pak. Dan 10 perintah Tuhan itu, Pak, aturan nggak, Pak? 10 perintah Tuhan itu aturan atau bukan? 10 perintah Tuhan itu aturan atau bukan? Sampai mensuasi aja diatur oleh syariah, Pak. Oleh hukum Taurat, Pak. 10 perintah Tuhan itu aturan atau bukan? Itu perintah. Perintah Allah. Tadi yang mana, Pak? Bukan aturan. Meo! Perintah. Kalau perintah artinya, tadi Allah membaca, Yesus 2 nomor 15, itu tertulis, Pak, segala perintah dan ketentuan, Pak. Ibu Darmu nggak ngerti kau. Pak Kristian, segala perintah dan ketentuan, Pak. Begini, kamu ngajarin sama-sama ngajarin si Tuhan berenang. Kamu nggak ngerti, Pak, Indonesia? Kucing anggu, kucing anggu ikan, kucing anggu ikanmu. Siapa yang ditimul? Engkau tahu, Pak. Itu dikenapi di dalam kasih. Semuanya, Dewa Molok itu mempersembahkan, mempersembahkan, Dewa Molok lagi. Bukan tahu, Pak. Itu dikenapi di dalam kasih. Mereka tahu, Pak. Itu dikenapi di dalam kasih. Kenapa jadi bicaranya tiba-tiba? Dan, sehat itu menyamai, menyamai, apa yang dilakukan oleh Tuhan. Karena memang si Tuhan mau mengikuti supaya dia disembah. Makanya dia bikin cara-cara menyerupai dan menyamakan, menyerupakan seperti apa yang Tuhan buat. Nah, itulah dia. Saya mau... Pak, disitu kan segala perintah dan ketentuan, ya Pak ya. Segala perintah dan ketentuan. Gitu ya. Sepuluh perintah taurat itu, Pak, perintah atau ketentuan? Ya, termasuk. Berarti batal, dong? Oh, tidak. Coba baca, coba baca. Coba baca. Coba baca, jangan begini. Coba baca. Bapak dikenapi apa tubuh koran? Bapak dikenapi, sudah jelas tertulis, kok. Di bantai yang tertulis. Ya, silakan lawan Bebel Anda sendiri. Beri waktu dia 2 hari, 2 malam. Lawan Bebelmu sendiri, Pak. Silakan dilawan. Bapak tahu, Pak. Bapak tahu, Pak. Bapak tahu, Pak. Saya bisa hancurin kamu. Dengan pandangan kamu. Silakan, Bu. Yang lain, diam, Bu. Gue diam, gue diam. Betul. Sebetulnya, Pak. Sudara Kristian, Sudara Kristian, mulut itu harus disesuaikan dengan otak. Jangan mulut Anda besar sekali, otak Anda kerdil. Gak usah terlalu besar mulut. Memang, memang usah besar, Pak. Anda mengatakan bahwa, dengarkan, dengarkan, eh, dengarkan. Lukas 17, 16. Yesus mengatakan, lebih muda langit dan bumi lenyap dari setitik dari hukum Taurat itu batal. Anda ngerti maksud Yesus itu? Ngerti? Ngerti? Ngerti Anda? Mengerti sekali. Mengerti sekali. Nah, kenapa Anda batalkan hukum Taurat? Sedangkan langit dan bumi belum lenyap. Apa yang dikatakan ayat selanjutnya? Nah, apa yang terjadi? Apakah langit dan bumi sudah lenyap? Sudah terjadi? Lenyap langit? Sebelum semuanya terjadi. Sebelum, sebelum nenekmu dipersembahkan ke Dewa Molok. Itu maksudnya? Sebelum Yesus mati untuk Dewa Molok. Itu maksudnya? Eh, bukan. Sebelum langit dan bumi lenyap. Nah, sebelum langit dan bumi lenyap baru selesai. Kerajaan alat perintahkan. Lah, shalom ala kuwata illa billah. Ya ampun, dia lawan Bible-nya sendiri, Pak Kristian. Dia lawan Bible, Pak. Tertulis kok itu. Enggak, aku ini lawan kamu, lawan Bible. Itu segala perintah dan ketentuan, Pak. Kamu menurut itu, dia lawan Bible. Segala perintah dan ketentuan. Sedangkan 10 perintah Tuhan itu adalah perintah itu, Pak. Kenapa Anda batalkan? Yang saya bilangkan tadi, itu hukum Taurat, kamu nggak ngerti. Kan ada tiga diokuntur. Di dalam kuntur. Yang bilang tiga siapa? Ada dekalo. Eh, Christian. Yang mengatakan tiga siapa? Dan bukan cuma itu, Pak. Itu didefinisikan. Panggil guru ke sini, biar ku terapi. Menjadi A613 misfot. A613 aturan. Kalah kalian. Nah, kalau kalian mau ikutin itu, sampai mampus lah bakal bisa. Terus, kalau ada begitu, kenapa Anda pergi kereja hari minggu kalau ada perintah? Makanya dibatalkan. Karena nggak ada mampu. Oh, jadi dibatalkan. Dibatalkan. Nah, tuh. Dengar tuh. Dibatalkan. Nah, gitu dong. Harus Anda jujur. Kristen membatalkan hukum Taurat. Gitu. Dengan mempersembahkan anak manusia ke dewa. Itu tidak batal. Karena itu butuh hukum moral. Berlaku sampai selama-lamanya. Barusan dia batalkan, tidak batal lagi. Ini gimana sih ini orang? Tidak. Yang saya bilang, kan aturan. Kamu ngerti nggak? Ritual-ritual itu yang syariat-syariat dan ritual-ritualistik. Termasuk makan badu. Ibadah sahabat itu ritual atau bukan? Termasuk sahabat. Dibatalkan? Karena Yesus adalah sahabat. Oh, digaplok sama arpen ini. Parah, parah. Karena sahabatnya... Ritual yang dihapuskan. Sahabat itu ritual atau bukan? Bukan di hari ketujuh. Sahabat itu ritual atau bukan? Kamu ngerti nggak, sahabat? Sabtu. Sudah, sudah, sudah. Cebo aja sana. Itu aja kalian ngerti. Sahabat itu apa? Hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu, Pak. Berhentian. Nah, itu ngaco. Suma, Suma. Sahabat itu apa? Hari Sabtu. Nggak, biar semua yang jawab. Saya jawab. Saya jawab hari Sabtu. Kenapa? Kenapa? Lu mau hari Minggu? Hah? Lu mau digaplok Yahudi. Kalau sabat kalian hari Minggu? Jangan coba jawab. Jangan lurusin agama orang lain. Lurusin aja kalian punya kitab suci. Itu sih kalau mau terutamu ya. Kalau mau selesai, kamu mau lurusin kitab suci orang. Udah mulai kalah. Udah mulai kalah. Tadi panjang lebar. Tapi ternyata setelah Anda tidak bisa menjawab, Yesus menebus dosa sebagai persekodahan ke Teos itu, Anda mulai kejam-kejam. Kan gitu? Saya nggak kejam-kejam. Saya harus suara keras. Oke, Ibu Dami, Ibu Dami, Ibu Dami, Ibu Dami, diam dulu. Saudara Kristian, tolong mejanya, kursinya dihadapkan ke saya. Saya mau tanya kepada saudara. Epesus 5 nomor 2, Yesus itu dipersampahkan kepada Teos yang mana? Jawab. Diam dulu, Ibu Dami. Ketika Bapak mengurusin agama orang lain, Menurut kamu Teos itu siapa? Karena agama itu ketika kita menyiapkan, Ibu Dami, diam dulu, Ibu, 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 Ibu hanya cocok untuk Kristen-Kristen yang level TK, di sekolah TK. Di sini nggak cocok? Ganti, ganti. Biar-biar enak. Epesus 5 nomor 2, Kristian, Jelas sekali di sana dikatakan bahwasannya Yesus itu dipersembahkan sebagai korban yang harum bagi Teos. Teos mana yang minta persembahan darah manusia? Nah, sekarang saya tanya dulu. Kok saya tanya? Nggak, saya mau nggak. Supaya biar masuk ke Jawa Manjara. Aja dulu, udah tanya. Jelasin. Cuma, Teos yang di situ yang kamu sebutkan tadi itu merujuk ke siapa? Dewa Molok. Dari mana ayatnya? Karena hanya Dewa Molok yang minta persembahan darah manusia. Ayo. Nah, jangan begitu. Kalau saya bilang nanti Tuhan kamu gimana? Di mana Tuhan keminta darah manusia? Di mana? Oh, ada di imamat itu. Oh, imamat. Imamat punya siapa? Alam negeri yang bukan dari Bani Israel, semua itu dia berhala. Imamat punya siapa? Jangan menghujat. Eh, saya itu bukan menghujat. Al-Quran saya mengatakan, Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikerulihakan Allah kepada mereka. Berupa hewan perna. Pak Kristian, saya tidak mencacimaki. Saya hanya mengatakan, Kalian mempersembahkan Yesus kepada Teos mana? Itu loh yang saya tanya. Bisa saya yang jawab? Dibaca dulu. Sebelum Anda menjawab, Saya moderaturnya. Sebelum Anda, Saya moderaturnya. Diam, diam, diam semua. Diam semua. Diam semua dulu. Sebelum Anda menjawab, Eh, saya basar suara saya ya. Kristian, Sebelum Anda menjawab, Saya bacakan dulu. Ya. Epesus 5 nomor 2. Tenang, tenangkan hati, Mura. Dan hiduplah di dalam kasih. Anda diam dulu, saya baca. Anda diam dulu. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus telah, Sebagaimana Kristus Yesus, Juga telah mengasihi kamu, Dan telah menyerahkan dirinya, Untuk kita sebagai persembahan, Dan korban yang harum bagi Allah. Apa maksudnya ini bang? Bagi Teos bang. Bukan Allah di situ. Bagi Teos. Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Yesus Kristus bagi umat Kristiani, Dan bagi Allah Bapak, Adalah solusi bagi manusia. Dimana manusia, Apapun agamanya, Apapun ajarannya, Tidak mungkin terlepas dari namanya, Pelanggaran atau dosa, Secara khusus yang tidak disengaja. Siapapun, apapun agamanya. Karena selagi masih di bumi ini, Pasti bisa terjadi dosa pelanggaran. Siapapun dan apapun agamanya. Tolong digaris bawahi. Pak Nathan gak jawab pertanyaannya. Tunggu, saya mau jawab ini. Tunggu, saya mau jawab. Dan untuk itulah, Bapak Sorgawi menurunkan, Sang Firman, Yang adalah berasal dari dirinya, Mengwujud, Nujul dalam wujud manusia, Dalam kedagingannya, Kedagingan Yesus Kristus adalah suci, Dan Quran juga mengakui itu, Kalau Yesus tidak ditemukan dosa, Bukan itu Pak, Pak Nathan saya potong, Moderator Pak saya potong ya. Tidak saya lanjutkan aja. Menjadi korban yang harum. Tuhan mana? Dengar itu Pak. Tunggu, saya mau jawab. Saya mau jawab. Dua menit lagi, Eh satu menit aja. Iya silahkan. Dan ketika Yesus dikayu salib, Menjadi korban yang harum, Bagi Allah. Artinya, Yesus Kristus, Menjadi solusi, Jawaban yang mampu mengharumkan, Atau menyelamatkan manusia, Di hadapan Bapak Sorgawi. Artinya Bapak memberikan solusi, Atau jawaban, Untuk manusia yang jatuh dalam dosa. Itulah iman Kristiani. Masalahnya agama lain, Di luar Kristiani, Tidak ada solusi untuk dosa. Dan bagi kami, Tuhan mana, Begini pertanyaannya ya. Tuhan mana, Yang minta, Persembahan Darah Manusia. Tuhan siapakah itu? Silahkan. Oke. Tadi saya langsung, Esensinya saja pertanyaan yang dari awal, Tentang kenapa bisa, Sekaligus dua. Langsung jawab. Saya langsung sekaligus, Menjawab dua pertanyaan. EPSS 5 nomor 2, Saya ulang ya. EPSS 2, EPSS 5 nomor 2, Tuhan mana, Yang minta, Persembahan Darah Manusia. Silahkan. Iya. Sekarang seperti ini. Bukan Tuhan yang meminta darah. Ya. Tetapi, Ketika ada kurban, Tentu bicara darah. Namanya juga kurban ya. Kalau Anda memahami definisi kurban, Itu berarti ada sesuatu yang ditumpahkan. Itu sudah terbiasa, Di dalam perjanjian lama. Kenapa harus ada kurban? Karena, Ini persembahan darah manusia loh. Saya baca lagi. Iya. Dengar. Ya, saya sudah tahu. Dengar. Saya jelaskan. Bapak Surgawi, Syarat untuk menghadap Bapak Surgawi, Karena begitu sucinya, Harus ada kurban. Pertanyaannya singkat loh. Tuhan siapa yang minta persembahan korban darah manusia? Tuhan siapa? Tuhan Bapak Surgawi meminta. Dalil. Oke. Dalil. 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 Dalilnya ada ketika Ishak endak dikorbankan sebagai darah manusia anak Abraham. Jadi atau tidak itu? Diganti dengan darah apa? Diganti dengan darah domba. Oke. Oke. Nah, sekarang. Kalau episode 5 nomor 2, Darah domba atau darah manusia? Darah manusia. Karena ini dikatakan Yesus domba Allah. Dengar. Tengah dulu tertawa. Jadi Bapak kita adalah manusia. Dengar. Yesus adalah domba dari Allah. Artinya, Yesus mengirim kurban itu sendiri untuk kita sebagai domba. Oh itu? Itu adalah tipologi atau gambaran di perjanjian lama. Tipu lagi. Tipu lagi. Tipu lagi. Tipu lagi itu bukan tipu. Tipu lagi itu baru. Gantian, gantian, gantian. Gantian, gantian. Itu iman saya. Gantian. Dengar, tunggu dulu. Tenang dulu. Itu iman saya. Sekarang iman Anda. Anda jawab. Apa solusi Islam bagi dosa? Anda harus jawab ya. Dikanter dulu. Setelah ini, Anda harus jawab, umat-umat muslim. Apa solusi Anda untuk dosa? Karena saya mau katakan. Bertaubat. Bertaubat. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa kamu yang masuk? Dengar dulu. Itu tidak ada solusi bertobat. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Tidak bisa. Ini rambai jumat lagi. Bang Natan standby. Bang Natan standby. Bang Natan standby. Bang Natan standby. Ini rambai jumat. Anda standby. Silahkan. Silahkan. Jumat ya. Silahkan. Yang lain diem. Yang lain diem. Yang lain diem. Standby semua. Gantian bicara. Lagi juma-juma. Tidak ada solusi. Gantian. Bang Juma lagi. Nanti ada waktunya ibu. Ada prakteknya dilapakan. Bang Juma lagi ibu. Bang Natan kan sudah. Bang Juma lagi. Tadi sekarang Bang Juma. Tolong jelasin. Udah di mana. Ya diem. Solusi. Dosa bagi agama Islam. Oke. Solusi dosa bagi agama Islam. Artinya seperti ini ya. Kalau anda. Mas tempat dulu dijawab. Tunggu biar jawab. Biar Bang Juma. Apa. Bang Andi. Biar Bang Juma tahu pertanyaan saya. Artinya harus ada sinkron dengan hukum Taurat. Di mana ada kurban sebelum menghadap Tuhan. Maaf ya Bang Andi ya. Maaf kita kalau namanya. Ketika melakukan. Membangun rumah. Terus dari tadi lho. Biar jelas ya. Contoh kita mau bangun rumah. Kita harus ada kurban kambing ya. Bangun rumah lagi aduh. Silahkan Bang Juma. Oke. Oke. Jadi solusi di dalam Islam itu. Terkait dengan dosa. Sama seperti solusi di dalam kitabnya Bani Israel. Yang pertama dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 17. An-Nisa ayat 18. Al-Baqarah ayat 54. Al-Ma'idah ayat 39. Solusinya itu bertaubat. Mengakui kesalahan. Lalu kemudian memperbaiki diri. Lalu tidak melakukan. Berusaha untuk tidak melakukan kemaksiatan lagi. Itu yang diacarkan oleh Al-Quran. Barang siapa bertaubat. Sesudah. Al-Ma'idah ayat 39. Barang siapa yang bertaubat. Sesudah melakukan kejahatan. Dan memperbaiki diri. Maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Oke. Itu satu ya. Kemudian. Di dalam ya Hezkel juga hal yang sama. Tetapi jika orang pasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya. Dan berpegang pada segala ketetapanku. Serta melakukan keadilan dan kebenaran. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka. Segala dosa yang dibuatnya. Tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Persis dengan Al-Quran. Nah Anda tadi mengatakan bahwasannya. Dosa kalian itu ditebus dengan darah manusia. Siapa yang ngajarin? Di dalam imamat 1821. Janganlah kau serahkan seorang anak manusia. Untuk dipersembahkan kepada Molok. Supaya jangan engkau melanggar kekudusan namaku. Anda mengatakan untuk mensucikan Tuhan. Maka dikorbankan darah manusia Yesus. Justru kalau mengorbankan manusia. Itu merusak kesucian nama Tuhan. Imamat 1821. Lalu kecaman Tuhan. Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri akan menentang orang itu. Dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena ia menyerahkan seorang anaknya kepada Dewa Molok. Bapak dari tadi ngomong mulu. Itu semua yang Bapak katakan itu hanya ini loh. Hanya kutip-kutipan satu-satu ayat doang loh Bapak. Sabar Bu. Bentuk ya Bapak. Bapak ngomong mulu dari tadi kan. Saya bisa ngomong dulu. Oke. Jangan emosi dulu. Jangan emosi dulu. Jangan karena Anda menemukan diri Anda mempersembahkan anak Maria kepada Dewa Molok. Anda panik. Santai. 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 Dewa Molok tidak akan menolong Anda. Santai. Percuma kalian mempersembahkan anak Maria ke Dewa Molok. Santai. Kutipan doang. Santai. Saya pun minta satu kutipan. Tuhan minta darah. Apa? Minta darah manusia. Anda tidak mampu dari tadi? Sudah berjam-jam di sini? Ini Bang Jumat tadi saya ada dapat dua jawaban yang saya dapat ya. Itu tadi dikatakan dengan bertobat. Dengan bertobat ya. Sudah bersemangat dong. Sudah bersemangat dong. Oke. Apa-apa? Bang Handi. Sekarang Christian. Tolong jawab saya. Saya akhiri dengan pertanyaan. Sekarang solusi. Ketika orang Christian itu bersalah. Melakukan kesalah. Apa solusinya? Silahkan. Ya. Solusinya. Kita harus. Sebentar. Sebentar. Biar. Tadi. Saya dulu. Saya dulu. Sebentar. Nah. Jadi. Tadi kami sedadil ya. Oleh dari Yesus Kristus. Dosa kami diampuni. Itu solusinya bagi kami. Orang percaya. Nah. Pertama Anda tadi dari Islam mengatakan cukup bertobat. Saya mau katakan. Kalau ada agama Buddha. Atau Hindu. Atau penyembah berhala. Bertobat boleh enggak? Dosanya diampuni enggak menurut Islam. Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Yang di dalam kami. Kalau meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala mereka menuju kepada sembahan para nabi. Iya. Diterima tobatnya. Tanpa harus Islam. Begitu juga Anda. Tidak ada buddha. Dengar dulu. Oh enggak bisa. Tetap aja. Enggak bisa. Deal. Deal. Deal ya Bang Juma ya. Deal. Anda sudah secara tidak langsung mengatakan. Baru masuk ke riset juga. Tunggu. Tunggu. Tunggu Bang Andi. Berarti solusi Islam adalah. Islam dulu dan tinggalkan dosanya bertobat. Betul? Iya. Islam dulu. Betul. Itu versi Islam ya. Tunggu. Versi Kristian ini. Yesus juga begitu. Dengar dong. Enggak. Bukan. Beda dong. Beda. Beda. Dan versi Kristian ini. Hidup kekal itu dengan cara apa? Tidak. Dengarkan. Hidup kekal didapatkan dengan cara apa menurut Yesus? Mempercayai Yesus. Makanya dengar dulu. Sebagai. Sebagai. Tuhan. Mempercayai sebagai. Dimana Yesus mengatakan itu? Akulah kebangkitan dan hidup tidak ada percaya kepadaku selain. Tidak ada yang dapat aku. Aduh. Akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Dan Yesus mengatakan. Melalui dia sebagai utusan. Melalui dia sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Bang Juma. Dengan Bang Juma. Sekarang Bang Juma. Yesus mengatakan. Agar Bani Israel mempersembahkan hewan kurban. Kenapa Anda melakukan persembahan darah manusia? Mengenai dosa dulu tadi. Mengenai dosa. Tadi menurut Anda jika bertobat. Ini ya si Buah ini kenapa sih lu proses meluga dibawa? Agama Buddha. Agama Buddha. Kalau bertobat. Apakah Allah. Allah SWT. Mengampuni dia? Agama di luar Islam. Agama di luar Islam. Iya. Tapi tetap beragama di agamanya. Tidak mempercaya Allah. Dia bertobat. Apakah dosanya diampuni? Enggak lah. Enggak ya. Tadi Anda buka Yeskiel ya. Yeskiel itu berlaku untuk umat Israel. Sama dengan iman Anda. Versi Anda bertobat versi Islam. Anda diampuni. Tolong dipilah-pilah baik-baik ya. Tuhan Bani Israel juga begitu kan? Tapi konsepnya mereka menjadi Bani Israel ada syaratnya. Mereka harus percaya kepada Yahweh, Hasan, Elohim. Iya sama. Iya sama. Beda Allah. Beda Allah ini. Beda-beda Tuhan. Ya itu Nenek Mugipan. Kalau kamu mengatakan. Tunggu. 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 Sekarang kamu tidak usah. Eh. 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 Dewa Molo kamu tidak usah bertere-tere. Sekarang saya tanya. Solusinya. Dengarkan pertanyaan saya. Solusinya ketika Kristen yang mempersembahkan kepada Dewa Molo ini masih juga melakukan dosa. Apa solusinya? Itu nanti dulu. Nanti saya jawab itu. Saya jawab gampang. Saya jawab. Saya jawab. Saya jawab. Saya gak butuh jualan obat. Sebelum saya jawab. Saya gak butuh. Saya gak butuh. Saya gak butuh Anda jualan obat. Bagi kami. Saya butuh jawab. Bagi orang Yahudi. Orang Yahudi. Orang yang dosanya diampuni. Oh ya kok Yahudi di bawah-bawah sih. Tunggu dulu. Harus percaya dulu kepada Yod Hevave. Betul? Demikian juga Islam. Agar dosanya diampuni. Harus percaya kepada Allah SIT. Nah. Yes. Sekarang pertanyaannya. Eh gak bisa ini dengar dulu pertanyaan. Ada pengen. Saya potong aja. Pertanyaannya adalah. Solusi. Kalau Kristen itu berdosa. Apa yang Anda lakukan? Itu dulu dijawab. Saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab. Belum. Belum. Apa? Apa? Solusi bagi kami. Dengan matinya Yesus Kristus. Secara daging. Secara insaniah. Datang ke dunia ini. Memberikan tubuhnya. Tanpa memberikan perlawanan. Ketika dia disalib. Itu sudah diundarannya. Memberikan tubuhnya dan darahnya ke? Kepada Tuhan. Tuhan mana yang minta darah manusia? Tuhan mana? Ini yang kalian tidak bisa jawab. Kenapa tidak minta? Dan memang itu sangat. Nah makanya bagi kami kan gini. Anda tidak boleh. Artinya membatasi doktrin kami bro. Anda tidak membatasi. Tidak boleh. Saya tidak membatasi. Tapi Tuhan sendiri. Yang membatasi. Tuhan tidak mau persembahan darah manusia. Dan itu sudah saya cakap tadi. Anda mengutip putih payat. Yang tidak sesuai konteks. Loh, loh, loh. Sekarang mana? Mana? Mana dalilnya? Satu data saja. Tuhan mengutus anaknya. Untuk dipersembahkan sebagai korban tembusan untuk non-Yahudi. Saya, saya, apa. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Oke, saya cari ayatnya ya sebentar ya. Baru mau cari ayat. Ya udah, kalau kita gue tidur dulu. Kalau Kristian jawab, Pak. Karena tidak salah, biar tidak salah jauh. Ya, Pak Nakan, Pak Kristian jawab. Apa solusi Anda? Kalau Anda mempunyai dosa sekarang ini, apa solusi Anda? Silakan. Ya, pertama-tama bertobat. Baru, kalau di Kristian ya, lahir baru. Baru hidup dalam kedua. Itu bertobat juga. Bertobat juga, Pak. Bertobat juga. Lalu untuk apa, Yesus? Persembahkan ke Teos. Hidup dalam kekudusan. Karena begini. Kalian harus memahami bahwa... Sudah, sudah. Kita sudah dapat poinnya. Ternyata bertobat. Oke, silakan, Bang Handi. Saya sudah dapat poinnya. Dengar dulu, dengar dulu. Dosa yang ditemukan oleh Yesus adalah dosa yang dibawa masuk oleh Adam. Ya, itu kutub dosa tadi. Ya, sudah, tidak usah bawa-bawa Adam, Pak. Fitnah, itu fitnah. Itu fitnah. Adam tidak pernah mewariskan dosa. Itu fitnah. Yang mewariskan dosa itu adalah iblis. Itu fitnahan Paulus, pendiri agama Kristen yang memfitnah Adam. Bahwa Adam itu membawa dosa. Kamu membawa... Begini, Zuma. Di mana? Di mana tertulis bahwa Adam menerus... Kamu membaca Alkitab. Bung, Bung. Pertama kamu... Tolong tunjukkan dalilnya Adam itu mewariskan dosa kepada manusia. Kepada keturunannya. Di mana tertulis. Paling juga Roma 5. Zuma, saya ajar kamu. Kamu tahu bagaimana... Ya, ajarin saya. Eh, Christian, dari tadi aku bilang... Mulutmu jangan lebih besar daripada otakmu. Dengar dulu. Kamu diam dulu dong. Eh, di mana tunjukkan bahwa Adam itu mewariskan dosa. Tunjukkan ke saya. Eh, segese. Sekarang saya tanya. Di mana jalilnya... Eh, 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 eh. Saya dengarkan. Tolong dalilnya di mana Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Jangan kerasukan Dewa Molok Anda. Saya tanya. Di mana dalilnya di perjanjian lama Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Di mana dalilnya? Jangan tahu kepitka. Jangan sampai saya berlakukan itu kita pelahiu kamu. Eh, kan saya tahu. Emang bisa baca itu. Sampai lagi, eh, sebagai moderator. Pak Kristian, stand by suara saya lebih gede dari Anda. Silakan anda stand by dulu. Silakan anda stand by ini dengarkan baik-baik pertanyaannya. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Dengerin baik-baik. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Dalilnya mana? Satu aja, satu aja. Satu. Silakan. Kamu baca aja. Baca aja. Dalilnya seru baca, katanya kita. Dalilnya banyak. Untungannya mau dibaca kalau dalilnya nggak ada. Mau buka-buka dalil. Eh, Kristian. Bagaimana kita mau baca kalau dalilnya nggak ada. Oleh sebabnya. Oleh sebab itu. Eh, jangan banyak ngomong dalil dulu. Kalau nggak lo diem. Kalau lo nggak punya data, lo diem. Sekolah minggu belajar dulu, Kristian. Saya ulang pertanyaannya ya. Saya ulang pertanyaannya. Dalil cuma nggak pernah buka dalil. Dalilnya mana, Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Kalau kau nggak punya dalil, kau diem. Ya, kamu baca saya ada di Roma 5 itu. Roma 5 nomor berapa? Sudah gue bilang tadi. Paulus memfitnah Adam. Sudah gue bilang tadi. Baca kejadian 3 nomor 13. Di situ jelas yang menyebabkan dosa itu adalah iblis. Di Paulus yang menyebabkan dosa adalah Adam. Itu fitnah. Itu pemberdohan sepanjang sejarah anak manusia. Keturunan Adam. Adam di fitnah sedemikian gusuh oleh agama kalian. Makanya kalau saya masuk ke kamu punya Al-Quran, saya fitnah, mau nggak kamu bisa baca? Itu adalah surat Paulus untuk jemaat di Roma. Yang memfitnah Adam menyebabkan dosa waris. Di mana dalilnya? Kejadian 5. Dengarkan. Kejadian 5. Tuhan memberkanti Adam istrinya. Dan menurutkan. Turunin aja deh. Turunin aja dia biar Pak Natham aja sama Bang Jumat. Turunin aja Kristian biar Pak Natham sama Bang Jumat aja deh. Ini nggak bisa diatur. Roma itu surat Paulus, Bung. Bukan firman Tuhan. Belajar. Itu kan kamu fitnah. Iya bentar Bang Kristian. Itu bukan fitnah, itu pengakuan Paulus sendiri 1 Korintus 11 nomor 17. Aku berkata bukan atas firman Tuhan. Fitnah, fitnah. Kamu belajar lagi. Keluaran 20 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5. Saya bacakan ya. Apa itu? Jangan sujud menyembah dia atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan alamu dan Allah yang cemburu yang membalas kesalahan Bapak kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu dia katakan apa? Karena orang yang kemudian mengajarkan penyembahan selain daripada kepada Tuhan. Allah akan cemburu dan membalaskan itu dengan sangat dendamnya kepada keturunan orang-orang yang melakukan penyembahan kepada selain diri. Ini, dengar, ini hukum untuk orang Israel, bukan untuk agama lain. Oh, bukan untuk Kristian. Bro. Oh, saya, saya, Israel. Saya orang Israel. Belum ada di zaman itu. Orang Israel, ya. Di zaman itu belum ada. Israel apa pula tahu. KTPMu Indonesia, bro. Kok Torio tak tahu itu sendiri. Oh, KTPMu bukan Indonesia. Israel dari mana? Hah? KTPMu bukan Indonesia. KTPMu bukan Indonesia. KTPMu bukan Indonesia, tapi... KTPMu secara rohani. Nah, secara rohani, penipu. Bismillahirrahmanirrahimu. Kristian, kamu udah tadi nggak ada. Nyamar, nyamar, nyamar seperti domba. Saya, saya percaya dari... Udah, 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 diam, diam. Kepala ke topik. Udah, udah, diam, Pak. Dan kalau, 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 saya, 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 orang Israel, kekiru, kan? Di mana Yesus menyatakan, dia dilahirkan untuk menembus dosa Adam, dosa waris, dan menyebut nama Adam. Silahkan, tunjukkan datanya. Nggak ada, Pak. Kamu tahu nggak? Datanya, datanya, saya minta. Jangan, kamu tahu nggak. Kamu tahu nggak. Romah 5, nomor 2. Dan saya tanya kamu. Kamu tahu, kamu tahu, kamu tahu, almasya. Almasya itu apa? Eh, di mana Yesus menyatakan bahwasannya dia dilahirkan untuk menembus dosa Adam, dosa waris, dan menyebut nama Adam. Silahkan, kamu tarik, Pak. Nah, makanya saya tanya sama kamu. Kamu jawab dulu. Almasya itu artinya apa? Jangan bawa-bawa di isi almasya, weh. Kamu kan sih ditanya di dalam Bible-mu. Mana, coba? Saya tanya, mana? Kan itu. Mana, coba? Pak, 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 Bu, Pak. Bulkutuk, blukutuk, blukutuk. Apa ini? Jawab dulu. Blukutuk, blukutuk. Tidak jawab. Di mana? Dari. Katanya kan kamu, Yesus. Bulkutuk, blukutuk, 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 blukutuk. Nah, terus kamu mau diskusi, mau ngapa? Ketanya kamu, coba, siapa yang di sini bisa menunjukkan Kristen-Kristen di sini? Atau bisa typing. Di mana Yesus menyatakan bahwasannya dia dilahirkan untuk menembus dosa Adam, dosa waris, Atau menyemut nama Adam? Silahkan kalian tunjukkan di mana? Eh, Sidik. Sidik, saya mau tanya sama kamu. Saya mau tanya sama kamu, jawab. Saya mau menunjukkan bahwa Adam mewariskan dosa, Berarti benar Yesus dipersembahkan kepada Dewa. Almasnya yang ada di dalam kitab sucikannya itu artinya apa? Ayo. Nah, kalian belum bisa jawab, kan? Blukutuk, blukutuk. Bisa dijawab, tapi itu bukan topiknya. Seluruh panggil konibak, seks-seks apa semua. Ini lagi, selaluan. Eh, jangan lebih lebar dari otak. Nggak bagus. Nggak bisa jawab. Siapa kayak yang Suma bilang? Semu pun dia tanggap saja, dia aja nggak bisa jawab kalian. Apa? Apa sih nggak bisa jawab? Apa kita ini malam ini apa itu, Yul? Tema kita apa? Eh, apa sih itu apa artinya? Tema kita apa? Tema kita apa? Kalau dijawab, pindah tema nanti itu. Nah, makanya saya bilang kan. Nah, makanya saya bilang, lo suka pindah-pindah. Menurut sekarang, lo tau nggak cara keluar dari komal? Gimana? Tau nggak? Kamu ngerti nggak cara keluar dari room? Nggak tahu, ya. Ya, silahkan di praktekan aja. Biar aman. Jangan panas, nih. Saudara Christian, lain kali, kalau ada di komal yang ada Bang Suma, ada teman-teman yang lain, ya. Kamu mulutmu harus lebih kecil daripada kepala. Kepala itu harus berisi. Iya, salah, Mas Suma. Saya tanya perjalanan. Eh, dengarkan, dengarkan, saya bong-bong. Saudaraku, saya dengarkan. Saya minta dalilnya di perjanjian lama, Adam mewariskan dosa. Itu di mana? Kamu nggak ngerti percuma, kalau kita jawab? Ya udah, kalau gitu. Kamu memang ceritanya. Karena teman-teman saya sudah jawab, kamu paling nggak ngerti selulang-ulang. Padahal lagi menjawab. Cara mau kabur ini? Nggak, saya nggak kabur. Lukutuk, lukutuk. Banyak, cuma saya cuma bawa satu handphone. Saya nggak bisa buka lagi. Ya, sebutkan aja, Pak. Nanti saya buka ini. Sebutkan aja di mana? Saya bukakan. Ya, kita kan nggak hafal sekian banyak begitu. Kamu hafal punya kamu. Oh, mungkin nggak tahu. Bilang aja nggak tahu ya. Saya nggak tanya, kamu hafal nggak? Ini, kamu ini. Kamu ini diskusi macam apa? Kamu ini melukiskan panas. Malu-maluin kamu nih. Ditanya, kamu nggak bisa menjawab. Malah tanya balik. Apui aja, apui kebodohanmu. Yang jelas, Pak Kristian, ya. Kalian tanya, kalian nggak ngerti. Kami sudah bolak-balik. Kami sudah bolak-balik. Baca perjalanan yang lama itu. Tidak, eh, Tersian. Pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang salah, kalau nggak ada jawaban. Makanya saya tanya balik. Jadi kalau nggak ada jawaban, pertanyaan yang salah. Itu jawabannya. Kalau kalian tahu itu apa artinya, itulah jawabannya. Dewa Molok, datanglah. Suma bilang Dewa Molok. Saya jawab ke Dewa Molok. Dewa Molok itu kenapa mereka? Itu kan zaman dahulu ya. Di zaman perjanjian lama itu, di bangsa Israel itu. Ada banyak juga Dewa-Dewa lain. Dewa Molok minta apa, Pak Kristian? Dewa Molok minta apa? Salah satu Dewa Molok. Eh, Kristian, jawab dulu. Sesuatu, Dewa Molok itu minta persembahan apa? Ini, bangsa apa? Dewa Molok itu minta persembahan apa? Ya, anak-anak bayi, anak-anak manusia. Polos dia jawabnya. Iya, memang anak-anak manusia. Terus Kristian itu mempersembahkan darah siapa? Nah, makanya saya mau jelaskan. Terus, eh, ya, balik. Kristian itu mempersembahkan darah siapa di tiang salib. Boleh, boleh, oke. Kita diskusikan. Mari ya. Oke, gini. Gini, gini. Iblis gitu kan. Kita tahu kan ada dua figur. Ada figur si jahat, ada figur yang kemahabai. Nah, jadi ini yang jahat ini, selalu dia mau menyamai sama dengan yang mahat tinggi. Makanya dia selalu membuat istilahnya, mau bikin cara-cara ini menyamai seperti Tuhan. Supaya dia ingin disembah. Nah, orang-orang Molok ini, yang menyembah Dewa Molok ini, umatnya itu kan gak ngerti. Ya, dia pikir Tuhan. Nah, dia agak, mereka, imajiner mereka, ilusir mereka bahwa harus sembah. Tunggu, tunggu. Harus bawa manusia untuk menyembah, mereka yang ikutin. Karena apa? Mereka juga udah dengar-dengar dari ajaran-ajaran sering. Saya tadi mendengar, sebentar Pak Christian nanti disambung, saya ada mendengar pertanyaan tadi, di mana ada dosa Adam berakibat kepada manusia. Bukan, bukan begitu pertanyaannya, bro. Bukan begitu pertanyaannya. Ada mana? Pertanyaan begini, dalilnya mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu pertanyaannya Pak Jumlah. Coba dibuka kejadian tiga, kejadian nomor tiga. Saya bacakan aja. Atau silahkan kalau moderator mau bukanya. Ada, saya punya Bible, Pak. Oke, saya bacakan. Lalu firmanya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. dengan bersusah payang, kau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri rumput. Duri yang akan dihasilkan kasih. Hidupmu itu sudah 17 sampai selesai. Kalau boleh lanjut, banyak-banyak gak ada di sini. Nah, dengar ya. Sejak itu, manusia sudah tinggal di dalam ketakutan. Sejak Adam dan Hawa, ada ketakutan, ada kecemasan, ada dosa, ada saling membunuh. Sejak itu terjadi. Dan makanya saya katakan tadi, semua manusia, apapun agamanya, ada dalam dosa. Oke, Anda sudah menjawab. Jadi, Anda sudah menjawab, nanti Banjumah yang kanter ya. Jadi, jawaban Anda, dalinya Adam, menghariskan dosa kepada keturunannya, Anda menjawab, kejadian 3.17. Itu Banjumah, jawabannya Banjumah. Nyambung gak Banjumah itu? Silahkan. Bisa enggak. Itu bukan dosa waris, Bung. Itu kan menurut Anda. Menurut Anda itu ada dosa waris, yang dikutuk di sana siapa? Seluruh bumi, bahkan keturunan Adam, akan bersesapaya. Di dalam kejadian selanjutnya, kalau Anda cerdas, kejadian 5, sangat jelas dikatakan, bahwasannya, laki-laki dan perempuan, itu diberkati, dan diberi nama kebudayaan manusia, kepada mereka. Bukan berarti Banjumah, bukan berarti orang yang berdosa, tidak bisa diberkati, jadi Anda jangan ambil. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan, dengarkan, bagaimana ceritanya orang yang diberkati, mewariskan dosa? Jumah, boleh saya jawab? Sebentar Bang. Dan lihat Anda patah ya, lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon, yang telah kuperintahkan, jangan makan padai, maka terkutuklah tanah, yang terkutuk tanah. Ini tolong jangan diganggu yang lain dulu, tiktok dulu aku dengan Jumah ya. Nah, mana pengakuan Tuhan, bahwa keturunanmu akan mengakmul, dimana pengakuan Tuhan, bahwa keturunanmu akan mengalami dosa? Dosa waris, dimana itu? Jumah, Jumah, saya mau jawab ya. Sebentar Bang, sebentar ya. Dalilnya ya, jangan sampai kau jualan obat juga. Dimana ayatnya? Ya, silahkan. Dimana ayatnya, dalilnya? Ini Roma 5 kan saya bilang tadi, ini Roma 5 ayat 19. Itu bukan yang saya minta pengakuan Tuhan. Dengar dulu, ini semua alkitab itu dari kitab kejadian sampai kitab wahyu. Nenekmu, eh, 1 Korintu 11 nomor 17, Paulus mengaku, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Kau mau apa? Hebat mana kau dengan Paulus? Eh, semua, ayat mana itu? Ayat mana, ayat berapa? Kitab sendiri gak tahu. Ayat berapa? Kitabmu sendiri yang mengatakan, dan Paulus mengakui bahwa dia berbicara bukan atas perintah Tuhan. 1 Korintu 11, 17. Oke, buka. Buka. Ini saya jawab dulu yang tadi ya, Roma 5 ayat 19. Eh, gak usah, gak usah, gak usah kau bawa itu. Bu, gak usah kau bawa. Jangan kau banta firman Tuhan dengan perkataan Paulus. Perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan. sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Jangan. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Kau membantah firman Tuhan dengan karangan Paulus. Semua orang menjadi orang benar. Nah, ini ayatnya. Ya, itu, itu, itu firman Tuhan atau perkataan Paulus? Semua menjadi berkataan Paulus. Kristian, Kristian. Kristian, itu perkataan Paulus atau perkataan Tuhan? Apa? Perkataan Tuhan itu kan semua. Oh, jadi, jadi kau sudah menuhankan Paulus, gitu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu Paulus, gitu maksudnya. kalau Nabi Muhammad kalau ngomong, itu bukan firman Tuhan. Lah, dia mengatakan bahwa itu firman Tuhan. Ada pengakuannya. Nah, sekarang, Paulus, Paulus mengakui 2 Korintus 11 nomor 13. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya sebagai, bukan seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh. Ayo. Bagaimana tuh? Lihat konteksnya, bro. Lihat konteks lagi. Konteks, konteks, konteks. Konteks, konteks. Banyak cerita. Udahlah, kamu belajar dulu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Silahkan. Saya ini dulu, saya dulu bikin kopi dulu, iya. Kembali ke kopi dulu. Sebentar dulu, Kak. Udah, udah. Kau belum bisa, belum bisa, belum layak. Yang lain, silahkan. Satu Korintus berapa tadi? Udahlah, Pak Christian. 2 Korintus 11, 17. Silahkan lanjut dengan yang lain. Saya lawan Jumah, gak apa-apa. 2 Korintus 11, 17. Jumah itu ilmunya, ilmunya ngarang kok. Eh, kamu tuh tahu dalil kitabmu melalui saya, loh. Kamu ilmunya ngarang. Saya udah bilang tadi. Yang menunjukkan dalil aku, loh, Tuyul. Kamu bukannya meng-SGC. Tapi kamu meng-SGC. Saya bacakan, deh. Saya bacakan, deh. Saya bacakan, ya. Saya bacakan, biar kamu paham. Saya bacakan, diam dulu. Saya bacakan. Diam dulu. Diam dulu, saya baca. Diam dulu, saya baca. Diam dulu, saya baca. 2 Korintus 11, nomor 17. Tunggu, saya buka dulu. Iya, lu buka. Ini lu buka celana. Kita menghargai semangatmu, Saudara Christian. Sayangnya, ilmu Anda masih jauh. Saya bacain, ya. Oh, saya bisa tantang kamu. Iya, dengerin, dengerin. Apa yang aku katakan, Aku mengatakannya, Bukan, Sebentar, rasa gede lagi lambatnya, nih. Bukan, Sebagai, Seorang, Suranya tadi. Aduh! Nggak hapel dia. Tunggu, Tunggu. 11, nomor 17. Beginilah kalau, Andai kau ketatuh di sini kesuntil bibirmu, bro. 2 Korintus 11, 17. Kamu sendiri? Kamu sendiri yang baca, deh. 11.17 ya ya 11.17 4 angka 2 korinsus 11.17 coba baca sendiri deh tunggu sebentar sabar berapa hari oke saya sudah dapat gue ulangi lagi jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh dan jika kamu juga menganggap demikian terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit apa yang aku katakan, aku mengatakan yang bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah karena banyak orang yang bermegah udah cukup, cukup, udah cukup gak bisa ayat Alkitab harus baca semua yaudah silahkan pakai 2 tahun setengah baca semua sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu jika orang menghisap kamu jika orang menguasai kamu jika orang berlaku angkut terhadap kamu jika orang menampar kamu dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah tetapi jika orang-orang lain berani membagakan sesuatu maka aku pun akan berkata dalam kebenaran berani juga apakah mereka orang yang berani? aku juga orang yang berani apakah mereka nah ini jadi gini ya lawan sendiri Pak dilawan, dilawan ya ayat ini lagi berbicara kepada orang-orang yang dia incili orang-orang yang di luar orang-orang ibrani jadi kalau dia dia lagi menjadi orang Yunani jadi kalau dia mengingat kepada orang Yunani dia harus seperti orang Yunani karena harus ikut tradisi mereka kalau enggak tak bisa diterima bro makanya dia berkata aku tidak berkata dengan firman gak usah pakai firman dulu pakai kata berkata dulu kamu pakai rumah 3 nomor 7 ya pakai rumah 3 nomor 7 gitu jadi sebentar Pak Christian dengerin dulu Pak Christian dengerin dulu kamu udah panjang loh tadi kamu udah panjang tadi bro dengerin dulu dengerin dulu dengerin dulu kamu sudah panjang terakhir terakhir silahkan jadi kalau misalnya sama saya misalnya mau menginjil kamu misalnya kamu orang mana kamu kayaknya selebes itu orang ini Sulawesi ya nah artinya saya harus jadi seperti itu orang Sulawesi dulu saya harus belajar dulu tradisi kalian supaya aku diterima baru saya mengajarkan apa yang saya yakini supaya orang itu bisa terima begitu konteksnya seperti itu bro disini Paulus apa yang dikatakan Paulus ini menurut firman Tuhan atau bukan firman Tuhan ya itulah saya bilang kan jadi semua yang apa yang terkini jawab saja jadi gini disini Paulus berkata orang-orang yang menulis menulis dengerin dulu dengerin dulu dengerin dulu apa-apa disini Paulus berkata apakah menurut firman Tuhan atau bukan firman Tuhan ya disini kan dia bilang tadi ini bukan menurut firman Tuhan yaudah berarti apa yang disampaikan bukan firman Tuhan selesai ya ini Paulus jujur katakan ya jujur memang jujur jujur siapa yang bilang dia bohong begini dia lagi bergaul misalnya gini saya lagi ke tempat kamu saya harus pakai bahasa gaul yaudah saya paham supaya saya bisa diterima masa saya datang bisa saya pakai bahasa Jawa kamu belum orang nantangin pada apa-apa gimana gitu kan nah makanya disini dia pakai bahasa gaul dia harus mendekat dulu supaya diterima dulu dia berkata dia berkata aku mengatakannya bukan firman Tuhan ya betul ya ya gak semua jadi surat Paulus bukan firman Tuhan ya oh gini makanya saya paham begini lagi begini lagi makanya saya menjelaskan begini lagi kan kamu bertanya saya harus jawab dong jadi begini jadi apa apa yang diilhamkan Allah iya kan mereka orang-orang dipilih untuk mengajar iya diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar saya yang ajarin kamu loh ini saya yang ajarin kamu loh ini nah jadi begini jadi semua apa yang tertulis ini bukan semuanya firman Tuhan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam udah diakui bang Jumak tidak semua firman Tuhan udah diakui udah selesai yang ditulis oleh Rasul Paulus ini ada kan tata-tata yang Rasul Paulus sendiri oh iya iya tapi yang menceritakan menjelaskan bagaimana ini belum kelihatan tunggu ya bagaimana dia memperhatikan kita sudah paham kita sudah paham bagaimana dia bisa menginjil ke negeri orang kita sudah paham bukan firman Tuhan makanya gak bisa cari pembenaran sebagian bukan pembenaran sebagian kitab ini berbicara tentang iya Paulus berkata dengan Tuhan seperti apa itu dia ceritakan Paulus berkata bukan firman Tuhan udah selesaikan tadi udah kan yang ayat ini iya yang ayat ini tidak semua makanya saya bilang makanya saya bilang siapa bilang yaudah sudah masuk dia sudah diterima baru dia terkabarkan injil ceritakan tentang siapa Tuhan Yesus itu firman Tuhan iya jadi tidak semua firman Tuhan kan sulisan Paulus ini memang tulisan manusia kan iya yaudah selesai kenapa iya kenapa udah selesai kan ya sama emang Al-Quran tulisan siapa tulisan manusia ya sama terus sumbernya dari mana Al-Quran ya sama sudah kamu sudah jawab kita juga sama sumbernya tentu dari Tuhan yang menuntun dia melalui ilham waktu Yesus waktu Paulus dalam penjara ada Tuhan menuntun dia dalam penjara ya buktinya dia berdoa apa sama dia cuma menyanyinya beruntun ke penjara waktu di dalam penjara Paulus waktu Yesus waktu Paulus dalam penjara ada Tuhan ke penjara menuntun dia siapa maksudnya Paulus kan pernah di penjara 2 tahun dia melalui surat apakah ada Tuhan menuntun dia dalam penjara lah iya dong Tuhan itu kan omnipresent omnipotent jadi Tuhan masuk jadi Tuhan masuk penjara ya aduh Tuhan itu menghadir bro kalau kamu gak menghadir dia bukan maha kuasa Tuhan masuk penjara Tuhan masuk penjara masih di Tuhan masuk penjara Tuhan masuk penjara aduh sendiri menghadir bro kamu ini konyol banget dangkal katanya omnipresent dangkal Tuhan itu Tuhan orang Kristen ya dia itu maha maha kuasa dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu dia tidak bisa dibatasi karena dia maha kuasa Yesus maha kuasa dia bisa hajar dimana saja Yesus maha kuasa gak Pak Pak Kristian Yesus maha kuasa gak di seluruh negara dia ada bisa Yesus maha kuasa gak Yesus maha kuasa gak Yesus oh ya jelas oke baik 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 yaudah apa yang dikuasai Yesus waktu umur satu hari maksudnya waktu Yesus umur satu hari apa yang dia kuasai jadi kamu paham gak Yesus jadi manusia kamu paham gak kamu paham gak gini bro bro kalian karena gak tau kalian pun cekawan Yesus gak maha kuasa gimana pun arah dia gak tau berbuah petidak Yesus lapar Yesus itu datang jadi manusia tidur pula di atas perahu loh kok Tuhan tidur gimana sih dengar dulu satu-satunya satu-satunya yang berkeyakinan Tuhan tidur hanya Kristen satu-satunya Tuhan yang mencipta kok tidur hanya Kristen hanya Kristen loh kok Tuhan tidur di atas perahu pula waduh gimana lapar lapar kita mencatat bro bahwa ini datang firman yang telah menjadi manusia kalau dia bukan kalau dia gak bisa tidur bukan manusia itu namanya bro waktu dia Pak Kristian waktu dia menjadi manusia dia maha kuasa gak dia membatasin kan dia bilang di Filipi 2 saya tanya dengerin pertanyaannya waktu dia menjadi manusia apakah dia maha kuasa ya ini saya mau jawab Filipi 2 dia mengusungkan dirinya yang setara bukan itu yang saya pertanyaannya waktu dia menjadi manusia apakah dia maha kuasa saya ulang ya waktu dia menjadi manusia apakah dia maha kuasa A maha kuasa B tidak maha kuasa dia maha kuasa oke baik dia maha kuasa pertanyaannya apa yang dia kuasai apa yang dia kuasai waktu umur satu hari ya kan itu tidak penting diceritakan sekarang orang satu hari baru lahir apa manfaatnya diceritakan berarti dia maha kuasa satu-satunya orang yang meminta minum hanya Tuhan Kristen kelihatan takut bukanya ini biar saya jawab apakah Yesus apakah Yesus ketika manusia membatas dia maha kuasa iya 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 aduh kok tidak saya jawab ya Pak Natan apakah apakah Yesus maha kuasa ketika jadi manusia iya itu pertanyaannya iya betul ketika Yesus menjadi manusia dia tunduk kepada kodrat dimana daging dan tubuh pada saat itu berarti tidak maha kuasa ya berarti secara daging dia tidak maha kuasa oke tapi Kristian mengatakan Yesus maha kuasa memang maha kuasa dia secara hakikat sumber waktu dia menjadi saya ulang ya waktu dia menjadi manusia kalau dia menjadi manusia seperti kita biar dulu Pak Kristian waktu dia menjadi manusia biar saya menjawab secara rinci ya ya dengar dulu pertanyaannya waktu dia menjadi manusia apakah Yesus maha kuasa A maha kuasa B tidak secara manusia tidak maha kuasa tidak maha kuasa stop Pak Kristian apakah Yesus maha kuasa waktu menjadi manusia Pak Kristian dijawab setelah dia menjadi manusia dari firman yang tadi berkuasa maha kuasa bahkan dia ciptakan semua indonesia bukan itu pertanyaannya apakah Yesus waktu menjadi manusia dia membatasi dirinya jawab saja dulu bukan itu tidak maha kuasa kalau dia tidak maha kuasa kalau tidak maha kuasa kalau tidak maha kuasa kenapa Anda mengatakan dia maha kuasa berarti Anda berbohong kekosongan kekosongan ini makanya dia harus mengambil rupa dulu manusia ada dimensi lain yang dia dia numpang menjadi manusia dulu untuk dimensi itu dia pakai supaya dia bisa berkomunikasi dengan manusia kita karena manusia mau diselamatkan oke baik jadi waktu Yesus ada di dunia dia mau ngosongkan dirinya ya iya jadi Yesus hidup dalam kekosongan iya dong ketanya dikata bisa yang terpisahkan kok bro selamat menikmati